Assalamualaikum Selanjutnya, ibu akan memberikan contoh cara memuat yang menyebabkan dengan makanan itu, yaitu jualan makanan yang disukai di satu gelas. Misalnya, disini ada tiga jenis makanan, segoreng, roti bakar, dan rame. Kita lihat pada tabel, kolom kiri ini jenis makanannya, dan teman-teman adalah menyesuswa atau rekenisinya. Yang menyukai nasi goreng ada 10 orang, roti bakar 8 orang, dan 14 orang. Jadi, jumlah dalam menyesuswa adalah 32 menyesuswa. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kita buat lingkaran, dari satu lingkaran tersebut, kita bagi menjadi beberapa bagian atau dibagi menjadi beberapa sektor. Karena disini ada tiga jenis makanan, maka satu lingkaran akan dibagi menjadi tiga sektor. Nah, bagaimana cara membagi menjadi tiga bagian atau tiga sektor? Nah, kita ukur dulu besar sudutnya, kemudian nanti kita juga menghitung persentasinya. Karena dalam diagram lingkaran, biasanya yang dimuntungkan adalah persentasinya. Sedangkan untuk ukuran sudut, itu untuk menentukan luas durinya atau besar sektor. Nah, kita hitung dulu besar sudut untuk menentukan luas durinya. Nah, kita hitung dulu besar sudut untuk menentukan luas durinya. Yang itu, 10 per 32, jadi 360 derajat. Kenapa 10 per 32? Karena kita mau menghitung 10 orang atau 10 siswa. Jadi, seluruhnya 32 siswa itu sebar berapa bagian dan berapa derajat. Nah, kita peroleh 10 per 32 disederhanakan, jadi 5 per 16. Kita bagi 2, ya. 10 bagi 2, 5. 32 dibagi 2, 16. Jadi, 5 per 16. selanjutnya, 5 per 16. Sama dengan 112,5 derajat. Sedangkan persentasinya, 10 per 32 sampai 100 persen. Hampir sama dalam menghitung dunia dan menghitung ukuran sudut. Banyak beda penghari. Kalau ada ukuran sudut mengenai 360 darjah, karena satu lingkaran utuh akan menjadi 360 darjah. Sedangkan kalau dalam persen, satu lingkaran utuh itu adalah 100%. Sama dengan 5 darjah, jadi 100% sama dengan 31,25%. Sekarang kita hitung untuk roti bakar. Besar sudutnya, 8 per 3,2. Ini banyak yang dikandungi roti bakar sama dengan 3,2. Buruhnya 3,2. Jadi, 8 per 3,2. 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 Dan pilihnya. Kita bagi 8, ya. Kita bagi 8, ya. 8 dikandung. 8 dikandung. 8 dikandung. 1, 32 dikandung. 4. 1 per 4. Kali 364. Bagi 60 darjah. Dan pas yang satunya. 8 per 3,2. Kali 300 persen. Sama dengan 1 per 4, 1% sama dengan 25%. Nah, sekarang kita ukur untuk bagian atau soal dari miram. Dan besar sedutnya, 14 per 3, 2, 3, 6, 10. 14 per 3, 2, kita sederhanakan. 14 dibagi 2, 7. Dan 32 dibagi 2, 16. Jadi, 7 per 16, kali 360 derajat. Nah, sekarang kita sederhanakan antara penyebut 16 dan pembilang 360 derajat. Kita bagi 4, 16 dibagi 4, jadi 4. Dan 390 dibagi 4, pembilang 10. Sehingga menjadi 7 per 4, jadi 97 derajat. Sama dengan 57,5 derajat. Dan persentase yang ada, 14 per 3, 2, dan 100 persen. Dan dengan 7 per 6, 100 persen. Nah, 16 dan 100, kita sederhanakan. Nah, penyebut 16 dan pembilang 100. Kita bagi 4, 22,5. Hingga menjadi 7 per 4, jadi 20% sama dengan 43,75%. Nah, setelah kita hitung besar sudut dan persentasenya. Nah, sekarang kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Nah, sekarang kita lihat cara membuat diagram. Tentunya yang pertama kita buat. Buat di dalam. Kemudian. Titik pusatnya kita buat ya. Ini titik pusat. Kemudian, kita buat satu jari-jari di sini. Jaris ini. Kemudian, ambil. Busur derajat. Nah, kita simpan titik tengah pada titik pusat. Kemudian, luruskan. Ini jaris yang ada maunya. Ditikkan dengan jaris tadi. Ini artinya kita mulai mengukur dari jaris ini. Ukur sampai dengan 112,5. Ini kurang lebih. Di sini beri tanda ya. Setelah diberi tanda. Di 112,5. Ini kan 90, 100, 110. Nah, kurang lebih 12,5 di sini. Beri tanda. Sekarang, kita diberi tanda. Hubungkan titik pusat ke tanda yang tadi. Jadi, ya sampai ke tepi ini. Terbentuklah ini besar sudut yang 112,5 derajat. Nah, berikutnya. Kita akan membuat sektor yang besarnya 90 derajat. Kita mulai dari jaris yang ini ya. Nah, usulnya titik tengahnya intikkan dengan titik pusat tadi. Kemudian, garisnya luruskan dengan garis yang tadi ya. Nah, hitung sampai 90, kemudian beri tanda dan tarik jarisnya. Nah, setelah diberi tanda. Tarik jaris dari titik pusat ke tanda yang tadi. Nah, sehingga sudah terbentuk di sini. Ini sektor yang besarnya 112,5 derajat. Yang ini 90 derajat. Dan tentunya ini yang sisanya 157,5 derajat. Nah, setelah itu, setelah terbagi menjadi tiga sektor, kita simpan ini dekat presentasinya. Nah, biasanya dalam diagram bingkaran yang dimikulkan itu presentasinya ya. Nah, untuk lebih menarik lagi, biasanya diagram bingkaran itu diberi warna. Kemudian diberi judul dan diberi keterangan untuk setiap warna. ya, jadi untuk setiap warna, untuk data yang mana. Nah, kalau kita lihat bagaimana diagram bingkaran setelah diberi judul dan diberi warna, mari kita lihat. Nah, begini ya. Kita beri warna, kemudian tubuhkan besar presentasinya. Nah, jadi biasanya yang menunjukkan adalah setelah presentasinya. Kemudian, beri judul, misalnya makanan yang diberi, tergantungnya disesuaikan judulnya. Nah, kemudian beri keterangan. Di sini yang warnanya kotak diberi warna biru, yang diberi goreng. Kemudian yang diberi goreng, yang diberi basah, yang abu, yang diberi rambu. Nah, begitulah yang diberi yang secara membuat, siap dan disesuaikan. Demikian, semoga bermanfaat, dan menambahkan ketakuan kalian, dan dapat membantu mengisiakan tugas-tugas kalian. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.